Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengerjakan tugas praktek sejarah yaitu monolog tentang pahlawan Di sini saya sebagai Maria Walanda Maramis Dan saya akan mencukai Nama saya Maria Walanda Maramis Dan nama panjang saya adalah Maria Josephine Catherine Maramis Saya lahir di Kema Minahasa Utara Tepatnya di Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872 Saya dijuliki sebagai pahlawan nasional Indonesia Karena perjuangan saya untuk membuat Memperjuangkan hak-hak kaum wanita di awal abad ke-20an Saya lahir dari kedua orang tua yang bernama Ayah saya bernama Maramis Dan ibu saya bernama Sarah Rotin Sulu Saya adalah anak bungsu dari tiga bersaudara Saya bersekolah di sekolah Melayu Tepatnya di Maumbi Sekolah ini adalah sekolah yang mengajarkan Sekolah pertama yang mengajarkan Pengetahuan-pengetahuan dasar Atau hal-hal dasar kepada saya Seperti membaca, menulis, dan pengetahuan-pengetahuan sejarah Sekolah ini adalah satu-satunya lembaga pendidikan Atau sekolah resmi yang saya dan kakak perempuan saya bisa terima Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Minahasa Terdapat banyak klan atau banyak klan dalam proses-proses ke dalam satu unit Yaitu unit biopolitik yang bernama Minahasa Dalam Ini merupakan tatanan politik dari Hindia Belanda Setelah saya pindah ke Manado Saya mulai menulis artikel-artikel yang berisi betapa pentingnya ibu dalam sebuah keluarga Karena ibu itu adalah sosok yang menjadi susunan dalam keluarga tersebut Karena bukan hanya ayah saja Tanpa ibu, keluarga tersebut tidak berarti apa-apa Karena tugas terberat dalam keluarga itu sebetulnya diimbang oleh seorang ibu Saya mulai menulis opini-opini saya dalam surat kabar yang bernama Cahaya Siang Yaitu adalah artikel-artikel yang memuat Atau surat kabar yang memuat tentang artikel-artikel yang saya tulis tadi Betapa pentingnya peran ibu dalam sebuah keluarga Tugas ibu itu tidak sesederhana yang kita lihat Seperti mengasuh, menjaga anak-anak, memberi pendidikan, memasak, atau yang lain-lain Tugas itu merupakan tugas yang harus dimiliki orang kita sebagai kaum wanita Kalau misalkan kita ingin menjadi ibu dalam sebuah keluarga Karena ketika kita tidak memiliki keahlian Atau memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas penting tersebut Itu sama saja kita gagal menjadi seorang ibu atau menjadi seorang wanita Yang bisa diandalkan oleh keluarga Menjaga anak Menjaga anak itu adalah hal yang paling seorang wanita atau ibu lakukan Karena jika kita tidak bisa menjaga anak Itu berarti kita gagal menjadi seorang ibu Dan akan berdampak kepada keluarga dan juga pastinya anak kita Anak kita menjadi nakal, menjadi bandel, ataupun gimana Itu semua ditentukan dari peranan seorang ibu Memberi pendidikan juga Karena tanpa adanya pendidikan Anak-anak di Indonesia ini tidak akan memiliki keahlian Dan tidak akan memiliki ilmu pengetahuan Sedangkan saya menyadari waktu itu bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah penting Karena tanpa adanya ilmu pengetahuan yang bisa kita kuasai Kita tidak akan bisa menjadi apa-apa di masyarakat nanti Oleh sebab itu Saya menyadari betapa pentingnya seorang perempuan Mempunyai bekal untuk menjadi ibu dalam sebuah keluarga Seorang wanita harus memiliki keahlian-keahlian Yang diperlukan dalam kehidupan keluarga tersebut Oleh karena itu Pada tanggal 8 Juli 1917 Saya mendirikan sebuah organisasi Organisasi yang bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunannya Atau yang biasa kita sebut Atau kita singkat dengan nama Pikat Tujuan utama saya Mendirikan organisasi ini Yaitu untuk mengembangkan Atau memberikan pengetahuan-pengetahuan dasar Kepada wanita Yang pada saat itu Hanya lulus sekolah setingkat Sekolah tamat Sekolah dasar atau SD Karena perempuan setingkat tersebut Belum memiliki keahlian yang mumpuni Seperti keahlian memasak Menjahit Mengasuh bayi Dan lain-lain Melalui kinerja dan kerja kerasa Di organisasi Pikat ini Akhirnya organisasi ini itu Tunggu menjadi organisasi yang besar Sampai ke Pulau Jawa Seperti Bogor Batavia Bandung Surabaya Saya berusaha untuk menyempatkan diri Agar bisa terus aktif dalam organisasi ini Yaitu organisasi Pikat ini Saya ingin membuat organisasi ini Menjadi organisasi yang dapat diandalkan Dan dapat mendidik kaum-kaum perempuan Yang hanya tamatan sekolah dasar saja Supaya bisa menjadi wanita yang berguna Bagi keluarga dan bangsa nanti Tidak hanya itu Saya juga memperjuangkan hak-hak wanita Di bidang pendapat Atau di dalam permusyawaratan masyarakat Sebagai untuk memberi pendapat Ataupun memberikan gagasan Karena wanita pada saat itu Ketika ingin berpendapat Itu sangat-sangat dibatasi Apalagi oleh kaum pri Tepatnya pada tahun 1919 Sebuah badan perwakilan Dibentuk di Minahasa Yang bernama Minahasarat Di badan ini Atau di organisasi ini Yang diperbolehkan Dimana di dalam organisasi ini Yang diperbolehkan menjadi anggota Ataupun yang memberikan suara itu Hanya kaum laki-laki saja Saya berpikir dong waktu itu Mengapa kaum wanita diberikan batasan Dan tidak bisa Untuk mengikuti organisasi ini Akhirnya dengan segala usaha saya Dengan argumentasi-argumentasi Yang saya sampaikan Usaha saya membuahkan hasil Karena pada tahun 1921 Akhirnya kaum wanita Diberikan kesempatan Untuk berpendapat di Minahasarat Jadi tidak hanya kaum pria saja Yang bisa memberikan pendapat Kaum wanita akhirnya juga bisa Memberikan pendapat Di organisasi tersebut Pada tahun 1890 Saya menikah dengan seorang pria Yang bernama Joseph Joseph Frederick Keselung Walanda Dia adalah seorang guru bahasa Dan dari hasil pernikahan saya Bersama Joseph Saya dikaruniai Tiga orang anak perempuan Dua anak saya Pergi ke Batavia Untuk melanjutkan pendidikan Dan satu anak perempuan saya Menjadi tenaga Mengajar aktif Di dalam organisasi PIK Untuk menghargai jasa saya Menghargai jasa saya Sebagai Penggagas emansipasi wanita Pada tanggal 1 Setiap tanggal 1 Desember Di Minahasa Masyarakat Minahasa terutama Memperingati hari Ibu Maria Yaitu sosok yang dianggap Sebagai pendograk adat Dan Emansipasi wanita Untuk menghargai peranan saya Dalam pengembangan hak-hak wanita Di Indonesia Saya meninggal pada tanggal 22 April 1924 Tepatnya pada umur 51 tahun Pemerintah Indonesia Saya mendapat gelar dari pemerintahan Indonesia Yaitu pahlawan gerakan nasional Pada tahun 1969 Sekian singkat biografi Maria Walanda yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya